Perkenalkan, saya Hermawan Bagas Karadewa. Saat ini saya mengabdi sebagai ASN Pemimbing Kemasyarakatan Pertama di Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Pontianak. Sebagai seorang agen perubahan, saya memaknai perubahan sebagai suatu hal yang akan terjadi jika diusahakan, dan hal tersebut dapat dimulai dari diri sendiri. Lebih baik lagi jika perubahan tersebut dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, saya selalu berusaha memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat dan mitra kerja dari instansi tempat saya mengabdi. Sebagai seorang pembimbing kemasyarakatan, Saya aktif melaksanakan pendampingan pembimbingan terhadap klien anak yang berhadapan dengan hukum dan warga binaan pemasyarakatan di lapas maupun rutan. Saya juga berperan aktif sebagai pengurus ikatan pembimbing kemasyarakatan Indonesia wilayah Kalimantan Barat, serta aktif melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat pada umumnya, dan warga binaan pemasyarakatan khususnya. Saya juga senantiasa berpikir kritis dan aktif menyampaikan pendapat dalam forum-forum diskusi di kantor, dengan harapan bahwa hal tersebut mampu memunculkan perubahan untuk membiasakan hal yang benar, bukan membenarkan hal yang biasa. Menurut saya, ASN yang profesional ialah mereka yang mengedepankan nilai-nilai dasar yakni berpikir kritis, memiliki keinginan untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan meningkatkan kompetensi diri. Berangkat dari visi ingin meningkatkan kompetensi diri guna memberikan kontribusi yang lebih maksimal pada instansi, mengantarkan saya mengikuti seleksi Biasiswa LPDP dan menjadi awardi Biasiswa LPDP tahun 2019. Saat ini saya telah menyelesaikan pendidikan pra-paskasarjana di Magister Psikologi Universitas Gajah Mada, dan akan memulai studi pasca sarjana di Magister Psikologi Universitas Gajah Mada pada semester ganjil tahun 2021. Capaian tersebut bukanlah akhir dari perjuangan saya, melainkan awal dari perjalanan saya untuk memberikan perubahan-perubahan yang lebih baik untuk instansi dan untuk negeri kita tercinta ini. Setelah menyelesaikan studi, saya akan memiliki lebih banyak modal untuk berkontribusi pada negeri, terutama dalam hal penegakan hukum dan pemenuhan hak asasi manusia. Saya dapat meningkatkan kualitas program pembimbingan terhadap klien yang menjadi tanggung jawab saya dan berkontribusi menekan tumbuhnya angka overkapasitas. Dengan demikian, saya dapat lebih berperan secara optimal dalam membantu proses revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan, serta mendukung revitalisasi dan reformasi hukum berdasarkan nawacita sebagai program nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Menurut saya, ASN adalah figur yang nantinya akan memegang estafet pembangunan bangsa untuk mencapai perubahan ke arah yang lebih baik. Dengan keinginan untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan meningkatkan kompetensi diri, bisa menjadi sumber motivasi dan modal bagi para ASN untuk berkontribusi membawa perubahan bagi Indonesia. Sebagai mana firman Allah pada surat Ar-Rod ayat 11, bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Oleh karenanya, yakinlah bahwa niat yang baik pasti akan dimudahkan dan dirusti oleh Allah. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita berupaya dan berusaha. Terima kasih telah menonton!